Jaksa atau termohon PK dalam sidang peninjauan kembali saka tatal bersikuku jika peristiwa Vina dan Eki di tahun 2016 merupakan pembunuhan pada kami sore 1 Agustus. Dalam sidang pamungkas yang digelar di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat, Jaksa tetap melewak seluruh nofum dari pemohon yang merujuk pada kecelakaan lalu lintas tunggal. Sidang pamungkas peninjauan kembali saka tatal menghadirkan saksi ahli pidana di pengadilan negeri Cirebon pada kami sore 1 Agustus. Sidang berakhir setelah pemohon, Jaksa dan Hakim menandatangani seluruh rangkaian sidang yang digelar sejak pekan kemarin. Sidang berlangsung dalam 5 sesi, mulai dari pemeriksaan berkas nofum, pemeriksaan saksi fakta hingga saksi ahli. Rangkaian sidang yang telah selesai digelar ditanggapi oleh termohon PK atau Jaksa. Termohon menyimpulkan menolak 10 nofum yang diajukan oleh pemohon dan berkeyakinan kasus Vina dan Eki merupakan pembunuhan. Sedangkan saksi fakta yang dihadirkan pemohon dinilai tidak ada relevansinya dengan peristiwa kecelakaan seperti yang diajukan oleh pemohon. Peristiwa kecelakaan seharusnya diajukan ke lembaga penegak hukum lain, bukan dalam peninjauan kembali. Karena seluruh nofum yang diajukan dinilai bukanlah nofum, karena pernah digunakan dalam berkas acara persidangan 8 tahun lalu. Sejauh ini kita sudah melihat sama-sama hasilnya seperti apa, tetapi dari hasil yang sudah kita lalui tersebut, memang sampai sejauh ini kami masih berkeyakinan bahwa peristiwa ini tetap adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas seperti yang disampaikan oleh pemohon PK. Harapannya dari JPU nanti ini akan dibawa oleh ke Hakim MHA, seperti apa Pak? Harapannya tentu saja kebenaran angkat terungkap ya, tentu saja kami juga ingin tahu ceritanya seperti apa sesungguhnya, tetapi sesuai dengan fakta-fakta yang kami yakini sampai sejauh ini, kami tetap berkeyakinan bahwa kejadian ini adalah kejadian pembunuhan, bukan kejadian percelakaan lalu lintas tunggal seperti yang disampaikan oleh pemohon PK. Sidang yang dipimpin Rizka Yunia dengan Hakim Anggota Galuh Rahma Esti dan Yustisia Permatasari berakhir pada kamis sore setelah saksi ahli pidana selesai memberikan pandangannya. Selanjutnya seluruh rangkaian peninjauan kembali akan dikirim ke Mahkamah Agung untuk kemudian diputuskan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan. Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan.